Intro Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketulah bagaimana saya Bewok di WEG? Dimana kita akan beritahu kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi. Dalam Waktu Indonesia, bagian gadget. Intro Berita pertama hari ini datang dari Realme yang akan memperkenalkan Realme Flash dengan teknologi Magnetic Wireless Charging. Pihak Realme telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan segera memperkenalkan ponsel terbarunya mereka. Berbandingan dengan debut teknologi Magnetic Wireless Charging pertamanya mereka yang mereka sebut Mark Dark Magnetic Wireless Charger. Teknologi ini bisa dikatakan mirip dengan Mark Safe yang sudah dulu diperkenalkan oleh Apple. Realme Mark Dark akan dipasang di bagian belakang ponsel dengan kapasitas pengisian daya yang masih dirahsiakan. Solusi terbaru dari Realme ini terlihat akan lebih besar secara fisik karena akan menyertakan kipas untuk menjaga suhu agar lebih terkedali saat melakukan pengecasan. Kembali lagi ke pembahasan ponselnya, Realme Flash dikabarkan akan membawa layar berdesain melengkung dengan lubang punch hole. Di bagian belakangnya terdapat setup triple camera dengan spesifikasi garang karena menggunakan chipset Snapdragon 888 yang didukung dengan kapasitas RAM 12GB dan internal storage 256GB. Untuk informasi lebih pasti, Realme sudah menjatuhalkan peluncuran ponsel dan teknologi Magnetic Wireless Charging ini dan bisa kita sama-sama saksikan di hari ini, tanggal 3 Agustus jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Pas banget nih, brother-brother euk, abis lo nonton WIG, lo langsung meluncur ke channel YouTube-nya Realme karena rilisnya benar-benar hari ini, jam 7 malam, brother. Kurang update apa ya nggak WIG? Google dikabarkan tengah mengerjakan sebuah aplikasi yang diyakini merupakan aplikasi khusus untuk pengguna iOS yang akan beralih ke perangkat Android. Dilansir dari 925 Google, sempat teridentifikasi versi terbaru dari komponen Android yang bisa kita kenal dengan Data Restore Tool. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi, bahkan dari beberapa sumber meyakini bahwa versi aplikasi terbaru ini merupakan aplikasi Switch to Android yang akan dibuat khusus untuk para pengguna Apple Device yang tertarik untuk pindah ke perangkat Android. Saat ini, satu-satunya cara Google memindahkan pengguna iOS ke Android adalah dengan cara mencadangkan kontak, event ke kalender, dan foto ke Google Drive. Sehingga saat akun Google tersebut digunakan di perangkat Android terbaru, data tersebut bisa langsung tersinkron melalui aplikasi masing-masing. Namun masih terkait pemindahan aplikasi dari iOS ke Android, hal ini masih menjadi tanda-tanya besar. Apalagi untuk aplikasi berbayar yang masih banyak meyakini bahwa satu-satunya cara adalah dengan mendownload dan membayar ulang aplikasi tersebut di Google Play Store. Sebenernya ini teknologi yang cukup menarik sih, brother ya. Mengingat Apple dan Google ini kayak Tom and Jerry, bro. Nggak pernah akur. Tapi sebenernya gue mau tanya nih, lu semua yang sudah terjebak di ekosistemnya Apple, mau beralih ke Android? Lu mau, Pak? Nggak. Eh, tapi gue juga pakai Android lu. Mediatek kembali membuat terobosan terbarunya mereka dengan meluncurkan chipset 4nm pada akhir tahun 2021. Mediatek dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan investor mereka dan membahas terkait rencana mereka menjelang akhir tahun ini. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah chipset 5G terbarunya mereka yang akan didasarkan pada proses 4nm TSMC dan dikabarkan akan masuk produksi di tahun ini. Karena kabar ini langsung dibagikan oleh Brian Ma yang menjabat sebagai Vice President di Lembaga Penelitian IDC. Menurut prediksinya, chipset ini akan digunakan oleh ponsel dengan harga di atas 4.000 yuan atau sekitar 4 juta rupiah. Sebagai informasi saja, bahwa SOC terbaru dari Mediatek saat ini dipegang oleh Dimensity 1800 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Nampaknya sekarang chipset Mediatek ini tidak bisa dianggap sebelah mata, brother. Iya nggak sih? Mudah-mudahan aja nih chipsetnya bakal disandingin sama handphone yang range harganya 1 jutaan. Mungkin nggak sih bro? Ngombok nggak sih tuh Mediatek? Rumor terbaru terkait flagship Xiaomi yaitu Xiaomi Mi 12 nampaknya semakin marak dimana kali ini dikabarkan akan menggunakan chipset Snapdragon 898 dengan RAM LPDDR5X, brother. Baru hitungan hari LPDDR5X diluncurkan sebagai penyempurnaan yang mampu memberikan kecepatan data maksimal hingga 8.533 Mbps dibandingkan dengan LPDDR4X yang hanya memiliki kecepatan data maksimal 6.400 Mbps ternyata Xiaomi Mi 12 langsung dikaitkan dan dirumorkan akan menggunakan teknologi tersebut dan akan dipadukan dengan SoC Qualcomm Snapdragon 898. Rumor ini bisa dibilang melengkapi beberapa rumor sebelumnya yang sempat menyebutkan tentang kamera beresolusi 200 Mbps hingga kemampuan pengisian daya hingga 200 Watt. Kalau memang rumor tersebut benar adanya dan Xiaomi Mi 12 Ultra speknya kayak gitu, brother gue auto salim nih emang ko Alpin. Candaku. Makasih ko Alpin. Makasih ya ko. Melanjutkan informasi 2 berita sebelumnya. Kali ini bocoran terbaru dari Snapdragon 898 dikabarkan akan menggunakan Cortex-X2 dengan clockspeed maksimal 3,09 GHz. Penerus dari chipset flagship Snapdragon 888, menurut Ice Universe kabarnya akan diberi nama Snapdragon 898. Mereka juga mengklaim kalau chipset terbarunya ini akan menggunakan inti Cortex-X2 dengan kecepatan maksimal di 3,09 GHz. Untuk performanya, Cortex-X2 ini menjanjikan performa yang meningkat hingga 16% dibanding X1. Sementara terkait bocoran sebelumnya, chipset Snapdragon 898 akan menggunakan GPU generasi selanjutnya, yaitu Adreno 730 dengan modem 5G 10 Gbps pertama serta beberapa poin lain yang juga ditingkatkan. Ada juga beberapa kabar yang mengatakan bahwa beberapa pembuat smartphone di China diakini sudah menguji ketangguhan Snapdragon 898. Sehingga ponsel yang menggunakan calon chipset flagship terkuat ini diakini juga akan diluncurkan dalam waktu dekat. Kayaknya ini bawa-baunya bakal Mi 12 series bro yang beneran pake chipset ini. Gue rasa kalau Poco yang pake sih agak geger ya. Dunia persilatan. Gue rasa si hijau, si kuning, sama si biru juga makin panik bro. Bukan partai bro. Seri Mi Mix 4 nampaknya terasa semakin dekat dengan Mi UI versi 12.5 yang telah dikonfirmasi akan digunakan pada ponsel tersebut. Xiaomi Mi Mix 4 dilaporkan sudah siap diluncurkan pada bulan Agustus ini. Dimana rumor sebelumnya menyebutkan bahwa ponsel ini akan berjalan di atas Mi UI versi 13. Namun ternyata humas perusahaan Xiaomi global yaitu Wang Huan justru membantah klaim tersebut. Dengan mengatakan bahwa pihak developers masih berusaha untuk memaksimalkan user experience di Mi UI versi 13. Hal tersebut jelas memakan waktu lebih banyak sebelum Xiaomi resmi merenalkan user interface terbarunya mereka tersebut. Informasi ini jelas sejalan dengan laporan dari Digital Charge Station bahwa semua ponsel Xiaomi yang akan datang bakal menggunakan Mi UI versi 12.5 termasuk Mi Mix 4. Ternyata Mi UI 13 masih hisapan jempol belakang kak beradar. Bewok doakan semoga cepat terrealisasi. Yuk semangat pasukan Oren yuk. Pasukan Oren semangat. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate terakhir, alka baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk channel Youtube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Aplikasi perpesanan Telegram resmi memperkenalkan fitur terbarunya mereka yang diklaim mampu melakukan video call dengan seribu orang dalam satu panggilan. Dalam sebuah situs blog, pihak Telegram menguraikan dan menjelaskan terkait beragam pembaruan yang akan mereka lakukan. Yang paling signifikan adalah fitur grup video call 2.0 di mana fitur ini mampu melakukan panggilan hingga 30 peserta dan mampu menyiarkan panggilan tersebut ke banyak orang dengan maksimal seribu penonton. Bahkan pihak Telegram sempat bercanda dengan mengatakan bahwa fitur ini masih mampu berkembang hingga mampu membuat semua manusia di muka bumi ini dapat bergabung dalam satu panggilan. Selain fitur andalan tadi, Telegram juga membawa beberapa pengembangan lain di antaranya adalah kita bisa merekam pesan suara tanpa menghentikan suara yang sudah berjalan di background. Lalu video yang dikirim melalui Telegram sekarang bisa ditonton dengan beragam pilihan kecepatan mulai dari 0,5 kali hingga 2 kali lebih cepat. Kemudian pada saat kita melakukan panggilan one-on-one sekarang kita juga sudah bisa berbagi layar dengan audio serta terdapat pilihan untuk menghapus pesan secara otomatis setelah 1 bulan. Dan terakhir, terdapat update fitur yang memungkinkan kita untuk menggambar sebelum mengirim sebuah gambar ke chat kontak ataupun grup chat. Nampaknya pihak Telegram cukup sesumbar ya dengan fitur terbarunya mereka. Gua akan salim sama Telegram ketika Telegram bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi satu video call yang berjumlah 271.349.889 jiwa auto meledak gak tuh server lu? Pemilu bisa deh, pemilu bisa deh. Gimana tuh? Pemilu. Maksudnya? Pemilu, iya. Oh, ser... Assalamualaikum.